Di musholah, tempat saya mengaji, itu benar-benar jadi, apa ya, kayak jemaah-jemaah itu menghindari gitu loh kan. Padahal dia ustad mengajak-ajak di situ gitu ya. Sampai, kan gini, kalau di musholah, selesai sholat itu kan ada sesi di mana kita salam-salam. Itu kan, ya ampun, orang-orang melewati Pak Ustadz saya ketika pas salaman itu. Karena pengetahuan masyarakatnya, mungkin pengetahuan tegak-tegak kustanya masih kurang, yang perlu tingkatkan gitu kan. Tapi perlu diketahui, kan jelas, kalau kusta itu sebenarnya bisa menular, emang menular gitu. Tapi tidak gampang menular. Kenapa ibatan tidak gampang menular? Karena masa inkubasinya kan lama gitu kan. Saya itu salaman, Kang, sama Pak Ustadz. Tiap hari loh, dan saya sekarang nggak apa-apa. Ya iya. Halo Sobat Inklusi, jumpa lagi dengan Solidair. Jadi kali ini Solidair mau ngobrol-ngobrol nih soal isu yang sebetulnya di channel Solidair sendiri itu banyak atensinya gitu. Nah, dan kali ini saya kedatangan bintang tamu spesial, langsung dari Cirebon, yang kebetulan ada tugas di Jogja. Dan saya coba buat, ambil waktunya sebentar ya untuk ngobrol-ngobrol soal isu kusta atau YYPMK. Apa kabar, Kang Mujib? Baik, Mas Andi. Oke, luar biasa. Sampai kapan di Jogja? Rencananya sampai tanggal 21. Tanggal 21 ya. Berarti sebenarnya besok itu juga bisa ya, Kang? Bisa. Tapi karena padat, teman-teman, jadi tadi sore itu saya di WA sama Kang Mujib gitu ya, karena padat. Jadi, Mas Andi, sekarang aja hari ini gitu, karena mungkin besok tidak sempat gitu. Jadi langsung saya berangkat dengan Bapak Narasumber yang super sibuk ini. Kegiatan apa, Kang, di Jogja, Kang? Kegiatan Project Solidar ya. Project Solidar, oke. Sama full team, teman-teman dari FKDC semua? Enggak sih, ada tiga orang, Pak Tunggung. Oh, tiga orang yang kesini. Sisanya jaga gawang. Iya, oke. Soalnya yang duanya ada kegiatan, ibuatan membuat DIM ya, data inventaris masalah. Oke, Kang, jadi di konten kali ini, saya pengen ngulik sedikit gitu ya, terkait dengan OYPMK. Karena di Solidar itu konten terkait dengan OYPMK mendapat view terbanyak. Artinya banyak masyarakat yang menaruh perhatian di konten tersebut. Nah, makanya di kesempatan ini, saya mencoba untuk menyuguhkan informasi lainnya terkait dengan OYPMK kepada teman-teman yang harapannya ini berguna buat teman-teman, khususnya untuk teman-teman OYPMK gitu ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh, Kang, saya ada satu pertanyaan yang, apa namanya, mungkin ini singkat, tapi dipikirkan banyak orang gitu ya. Itu soal memungkinkan nggak sih kita itu terpapar kusta? Kalau memungkinkan atau tidaknya, sebenarnya kalau kusta itu, ya bisa mungkin-mungkin aja ya. Tapi sebenarnya kan kalau kusta itu ada dua jenis, ada kusta kering dan ada kusta basah. Nah, kusta kering itu pengobatannya 6 bulan. Dan kusta kering itu tidak menular, tapi ketika tidak ditangani bisa menjadi disabilitas. Nah, yang menular yang mana? Yang kusta basah. Itu bisa menular, tapi tidak gampang menular. Kenapa ibuatnya saya bilang menular, tapi tidak gampang menular? Karena masa inkubasinya itu minimal 5 tahun. Itu juga ketika orang tersebut tidak mau berobat, kita tinggal satu atap. Itu bisa menularkan ke kita gitu. Tapi kalau misalnya, walaupun misalnya kita satu atap, antibody kitanya bagus, kebalan tubuh kitanya bagus, itu bisa tidak tertular. Nah, artinya karena kan di komen-komen konten sebelumnya itu kan banyak teman-teman yang ngerasa takut gitu kan ketika mau ketemu OYPMK. Atau ketika ada OYPMK yang mau datang katakanlah ke warung kopi atau tempat makan dan lain sebagainya. Nah, itu mereka malah kalau saya baca itu parah sekali lah gitu. Parah dalam artian saya melihat stigma terhadap teman-teman OYPMK ini sangat kuat di masyarakat kayak gitu ya. Tadi dengan penjelasan Kang Mujib, berarti sebenarnya kita nggak perlu harus takut ketika ketemu dengan OYPMK gitu ya Kang? Ya, kalau tadi ibadat nama yang disampaikan oleh Mas Andi, ada masyarakat mungkin ibadat nama yang sebagian takut ya. Itu manusiawi sebenarnya. Wajar, karena ibadat nama mereka belum kenal, dekat dengan teman-teman yang pernah mengalami kusta. Karena waktu awal saya melakukan pendampingan juga, waktu awal saya takut. Saya takut tertular, takut apa namanya tuh saya terkena kusta ya, ibadat nama papa kusta, baik diri saya, baik keluarga saya gitu. Tapi sering waktu, karena saya sering ketemu dengan teman-teman yang pernah mengalami kusta, akhirnya stigma itu dengan sendirinya hilang gitu. Kalau menurut saya, jadi ketika ibadat nama kita menjauhi teman-teman yang terkena kusta, otomatis ya perasaan-perasaan kekhawatiran itu pasti akan membelagu kita gitu. Sampai, mungkin sampai kapan gitu kan, mungkin sampai kita ya tahun 2030 juga kayaknya ibadat nama mungkin masih ibadat nama ini ya, ngerasa takut. Tapi kalau kita ibadat nama sudah terbiasa ketemu dengan teman-teman, insya Allah itu ibadat nama akan hilang dengan sendirinya. Nah, buktinya ibadat nama saya gitu. Saya waktu ngedampingin kan waktu tahun 2011, dan sekarang udah tahun 2024 ya, buktinya saya tidak terkena. Padahal disitu ada interaksi kan gitu ya kan ya, ketemu, salaman, dan lain sebagainya. Ya, jadi sebenarnya kan kenapa sih masyarakat memberikan stigma ya? Karena menurut saya, karena pengetahuan, karena pengetahuan terkait kustanya kita masih mungkin masih belum cukup gitu kan. Makanya perlu banyak belajar tuh terkait kusta gitu. Biar ibadat nama kita nggak takut gitu. Dan kita juga nggak cuma ibadat nama belajar, tapi harus dipraktekan. Kita harus bener-bener ibadat nama membangun hubungan dengan teman-teman. Sehingga ibadat nama kita bisa membandingkan. Misalnya ada ibadat nama keluarga yang terkena kusta. Misalnya suaminya kena, tapi istrinya nggak. Berarti kan kita bisa membandingkan. Oh, ternyata kusta itu sulit menular gitu. Kalau misalnya ibadat nama kita, ibadat nama nggak pernah membangun hubungan dengan teman-teman, kita gimana tahu gitu kalau kusta itu buruk yang dibayangkan atau yang ada di benak kita. Iya, betul. Nah, ini juga yang ada di komen-komen gitu ya. Apa namanya banyak netizen-netizen itu yang berkomentar, udah blokir kalau ada kusta kita blokir. Nggak boleh kemana-mana gitu. Keluar kopi atau makan, itu nggak boleh kayak gitu. Itu miris banget saya bahasanya, sumpah. Miris banget gitu. Makanya kok kayaknya saya pengen segera ketemu Kang Mujib. Jadi teman-teman, Kang Mujib ini direktur RKDC gitu ya. Yang punya pengalaman mengadvokasi, mendampingi teman-teman OYPMK di Cirebon gitu. Makanya saya sangat-sangat berterima kasih sebenarnya sama Kang Mujib sudah meluangkan waktu untuk ngobrol soal OYPMK gitu. Nah, tadi sudah ada sekelumit pengalaman proses FKDC melakukan advokasi sama pendampingan gitu. Mungkin, udah berapa tahun tadi kan? Dari tahun 2011 ya. Dari tahun 2011 sampai sekarang. Sampai sekarang. Luar biasa. Nah, mungkin bisa diceritakan lagi Kang, tadi terkait dengan stigma masyarakat gitu ya. Apa sih yang dijumpai kemudian dalam proses advokasi LFKDC terhadap OYPMK di Cirebon gitu? Stigma-stigma yang seperti apa yang muncul di masyarakat gitu selama ini? Jadi ketika kita membicarakan terkait stigma. Stigma itu ada beberapa ini ya. Ada stigma sosial, ada self-stigma atau stigma dari diri kita gitu kan. Dari dirinya sendiri. Ada juga ibarat namstigma dari apa namanya pelugas kesehatan gitu. Nah, itu yang sangat kental dengan kusta ya gitu. Contohnya misalnya dulu dari masyarakat. Ketika ada yang terkena kusta, akhirnya dibuatkan gubuk. Anak memberikan makanan ke orang tuanya kayak memberikan makanan ke kucing gitu. Serius kan? Itu serius. Dia singkan gitu? Dia singkan. Itu pernah terjadi di Cirebon gitu. Bahkan ada juga ibarat nama yang memberikan pernyataan dari warga sekitar gitu. Ketika ada yang kusta meninggal, itu tidak boleh dimandikan di halaman rumah. Harus di, apa namanya itu, dikali gitu. Asumsi mereka supaya bakterinya bisa hanyut gitu kan. Itu kan sangat ironis ya kalau menurut saya gitu. Terus ada juga ketika ada orang, seseorang yang terkena kusta mau ngambil air misalnya ke sumur warga gitu. Itu tidak boleh. Bahkan tali timbanya diambil gitu. Tali timbanya sambil diambil? Sambil diambil. Diganti gitu? Diganti gitu. Nah, kalau gitu kan sebenarnya bisa membunuh dengan cara berlahan ya gitu. Karena mereka ibarat nama tidak bisa beraktivitas dan dia juga kan padahal butuh ekonomi ya. Butuh ini gitu. Kalau misalnya ibarat nama apa-apa tidak diperbolehkan, otomatis kan sama aja dengan membunuh mereka gitu. Mereka tuh cuma hanya ingin hidup loh kan. Nah, kalau kayak semacam stigma sosial, misalnya stigma, sel stigma gitu. Ada juga ibarat teman-teman yang pernah mengalami kusta, akhirnya ibarat nama dia males untuk berobat. Karena takut warga mengetahui kalau dia terkena kusta misalnya. Akhirnya mengurung diri. Itu kan bisa memperuk-puruk keadaan. Memperuk-puruk kondisi kesehatannya juga kan gitu. Kalau dari medis misalnya, saya juga pernah ibarat nama ketika ketemu dengan petugas kusta. Dia memberikan pernyataan ke diri saya. Ketika ibarat nama bersalah mendengar yang kusta, katanya itu ibarat nama kayak ada semutnya di tangannya gitu. Sampai ibarat nama dia cuci tangan pakai lumpur gitu kan. Saya waktu itu sampai digodain kan ke petugasnya. Apakah itu nasib? Emang kalau kusta, naik najis buku laduk ya. Karena saya harus sampai cuci tangan pakai lumpur, katanya saya itu. Tapi omongan-omongan itu, itu memberikan apa ya ke diri saya itu. Jadi tersugesti juga saya gitu. Pas saya habis kunjungan. Itu di awal-awal ya? Waktu di awal-awal. Waktu di awal-awal. Akhirnya ibarat nama saya juga, kok, iya kayak ada semutnya gitu kan. Mungkin karena segi musuh sugesti itu. Waktu awal-awal seperti itu gitu. gitu tapi setelah pertama saya banyak pendampingan gitu ya Alhamdulillah gitu itu hilang dengan sendirinya karena sering interaksi berinteraksi tahu gitu ya Nah kalau tadi kan luar biasa ya stigmanya sampai ganti tali timba apa artinya kan ada pembatasan sosial di situ Kang kalau proses pendekatannya sendiri nih FKDC terhadap teman-teman yang selama ini mungkin masih tadi ya self-stigma kemudian kayak gitu kemudian malu untuk keluar dan sebagainya gitu dari sisi pengalaman waktu mendampingi teman-teman aja tempatu gimana ceritanya waktu awal dibantu mendampingi teman-teman karena ibatan permasalahannya kan ada ibatan yang ditimbulkan dari dirinya sendiri ada juga dari lingkungan gitu kan dari masyarakat makanya yang keadaan yang FKDC lakukan salah salah satunya kita melakukan peningkatan pengetahuan masyarakat masyarakat kaya masyarakatnya ibatan itu kita ibatan melakukan penyuluhan-penyuluhan terkait kusta nah ketika ibatan penyuluhan itu juga enggak cuman dari petugas kesehatan ibatannya memaparkan ya melainkan melibatkan teman-teman teman-teman juga untuk perbandingan ketika ibatan orang yang terkunas terkena kusta tuh bener enggak sih ketika ibatan timu ditemukan sejak dini tidak mengakibatkan kecacatan bisa sembuh gitu kan masyarakat butuh bukti supaya kalau misal ibatan kadang-kadang ibatan mah kalau misalnya ter ketika kita menginginkan ibat nama terkait informasi-informasi kusta sebenarnya banyak kan ada buku-buku ada juga ibat nama di internet tinggal browsing itu pasannya tapi kenapa tidak merubah mindset masyarakat karena tidak adanya ibat nama testimoni dari teman-teman kesaksian dari teman-teman dulu kayak gimana contoh contohnya gitu kan bahwa ibat nama kusta tuh bener enggak sih ibat yang bisa sembuh gitu jadi masyarakat perlu bukti makanya ketika ibat nama melakukan penyuluhan terkait kusta ya wajib melibatkan orang yang pernah mengalami kustanya gitu supaya mereka juga kenal kalau udah kenal biasanya juga kan pasti awal mungkin ngerasa ibat nama nggak enak lain-lain lama-lama udah sering ke komunikasi sering ini ya lama-lama stigmanya hilang gitu ya oke nah jadi benar ya maksudnya pendekatan ke dengan penyuluhan ke masyarakat itu jadi langkah awal gitu ya sebelum itu mungkin masuk ke OYPMK itu sendiri ya karena mungkin kalau langsung masuk OYPMK langsung itu akan apa ya istilahnya memungkinkan untuk gesekan dengan masyarakatnya gitu ya kayak mungkin ditolak sama masyarakatnya ngapain kesini itu nanti menular dan lain sebagainya kayak gitu itu kira-kira gimana pengalaman FPDC pernah diusir warga kak gitu kan datang ke rumah OYPMK atau gimana gitu kalau misalnya ketika kita melibatkan OYPMK di penyuluhan itu juga kan kita menggandeng dinas kesehatan jadi mungkin waktu awal dari petugas dulu ibat memaparkan terkait materi kusta kusta itu ada berapa jenis jenis terus cara penularannya kayak gimana pengobatannya kayak gimana gitu lalu nanti ibat nama di akhir sesi itu ibat yang munculkan ibat mengenalkan ibat yang ada teman-teman gitu jadi supaya ibat masyarakat juga nggak kaget gitu dan nggak cuman sebatas ini ya sangat penting ibat melakukan sensitisasi isu gitu sensitisasi isu tuh kayak semacam baik ibat nama dari segi medisnya kayak gimana terus dampak dari kusta tuh kayak gimana yang pernah dihadap yang dialami oleh teman-teman OYPMK gitu supaya masyarakat tahu kalau misalnya kayak semacam sensitisasi tanpa melibatkan dari teman-temannya sendiri gitu pengalaman-pengalaman pahit yang mereka alami gitu ya gimana ibat akan muncul rasa empati makanya itu perlu ya karena Oh ya dengan empati itu masyarakat akhirnya tergugah ya untuk minimal di mereka membuka diri dulu untuk ya ini harus diselesaikan kayak dalam artian harus ditangani dikasih perhatian gitu ya bukan malah justru menstigma gitu ya bahkan tadi ada cerita yang luar biasa mengerikan gitu ya sampai harus diasingkan dipinggir kali digubuk dan dikasih makan seperti kucing gitu loh kan itu luar biasa sekali ceritanya kalau ini kan tadi kan sudah ada sedikit soal teman-teman OYPMK yang sudah berhasil untuk diproses penerimaan diri gitu ya Nah kira-kira ada lagi cerita lain nggak teman-teman yang mungkin sudah speak up kayak gitu terkait dengan isu kusta ini gitu terlebih banyak ya jadi yang paling penting oleh teman-teman OYPMK yang harus dimiliki ya yang pertama mengenal ibat nama diri mengenal diri dan ibat nama mengakui sebagai identitas mereka gitu kenapa gitu itu penting ketika misal ada cemohan misal dari masyarakat ih kusta ya emang faktanya kusta gitu nggak usah tersinggung gitu kan emang fakta kita gusta gitu nah dan harus diakui sebagai identitas gitu karena kalau misal udah identitas kita ibat nopernah kusta ketika dia ada cemohan ya kita harus nerima terus lain itu juga kayak semacam harus dikenalkan kelingkungan kenapa kita harus di disembunyikan gitu walaupun disembunyikan juga walaupun serapat seri apa serapat mungkin gitu ya pasti ibat nama masyarakat tahu gitu makanya lebih baik diceritakan supaya ibat nama masyarakat akhirnya tahu dan akhirnya ibat nama tidak menyemuh kita gitu itu penting gitu terus lain itu juga kayak semacam dari teman-teman OYPMK biar tidak terjadinya reaksi harus bisa mengenalisa ya apa sih ibat nama yang menyebabkan terjadinya reaksi pemicu pemicu reaksi itu apa gitu selain stres gitu atau misalnya ada penyakit bawaan atau misal sakit gigi sakit gigi juga bisa ibat nama memicu reaksi terjadi reaksi makanya penting gitu teman-teman biar ibat nama tidak terjadi reaksi itu kalau teman-teman yang selalu menutup diri itu akan sulit sekali sangat sulit jadi ibat nama pasti mungkin prosesnya lama walaupun mau udah selesai pengobatan untuk sembuh itu ya untuk kalau sembuh sih udah gitu tapi akan terjadi reaksi-reaksi gitu nganggapnya kan kalau misal sering terjadi reaksi otomatis beranggapan bahwa usahnya belum sembuh asumsinya disitu gitu makanya biar ibat ngga reaksi ya kita ibat harus mengenal diri kita dan ibat nama mengidentifikasi terbauti apa mengidentifikasi terkait terjadinya reaksi gitu itu penting itu Nah setelah ibat nama teman-teman udah mulai apa menerima diri setidaknya akan akhirnya tidak ada beban akhirnya ibat nama mereka ketika ada cemauan cuek dan lain-lain dengan sendirinya masyarakat akan menerima karena itu sangat mengaruh kepikiran ya sangat mengaruh saat mengaruh itu saya juga kalau diomongin sama tetangga tuh ngaruh gitu jadi ikut seterah tukar ya saya sebenarnya ibat nama dari praktek praktek yang yang menimpa yang pernah menimpa diri saya ya karena saya walaupun memang enggak pernah kusta tapi saya seorang disabilitas gitu dulu saya ketika ibat nama keluar rumah ih bincang ih pedog apa gitu rasanya dulu saya emosi gitu kan akhirnya ibat nama saya menguruk diri gitu lempar batu lempar sepatu atau ya kadang-kadang gitu tapi kan saya pikir-pikir lagi bak mau sampai kapan kayak gini ya udah dicuekin aja lama-lama mereka masyarakat berhenti tuh gitu nggak nyumuh saya lagi gitu makanya harus dilawan Oke ada nggak pengalaman yang paling mungkin paling diingat gitu ya dari proses pendampingan sama advokasi temen-temen OIPMK mungkin ketemu nih sama temen-temen OIPMK yang itu sangat tertutup gitu sampai mungkin enggak mau ketemu Kang Mujib gitu atau ketemu masyarakat yang bebal banget gitu enggak mau Oh apa namanya mau merasa terganggu dengan kedatangan Kang Mujib ketika mau melakukan pendampingan itu ada ya pasti ada ya saya pernah mengalami juga gitu cuman yang paling penting cara pendekatan karena ketika ibat sama kita berkunjung tiba-tiba menanyakan status terkait kusta gitu ya mereka pasti akan terpenggung orang nggak kenal tiba-tiba nanya status penyakit gitu ya pasti buat mereka akan tertutup akan dibatang mungkin ada reaksi entah ibatnya mungkin dia bawa golok atau apa itu mungkin terjadi gitu kan tapi kalau misalnya untuk diri saya ketika ibat sama membangun hubungan dengan temen-temen yang dikedepankan itu membangun hubungan dulu gitu enggak keraban dulu gitu ya kita ibat sama ketika berkunjung ya intinya ibat sama kita pengen punya teman gitu kan walaupun ibat sama mungkin awalnya dia cuek tapi karena sering berkunjung-berkunjung nggak pernah ngebahas masalah kustanya lama-lama dia ibat sama nyaman dengan diri saya ketika ibat sama mereka sudah nyaman otomatis dia juga ketika ini dia akan cerita dengan sendirinya gitu terkait status penyakitnya luar biasa ya pendekatannya berarti aja nah ini Kang terkait dengan apa namanya Hai bagaimana ini lebih ke pesan aja sih mungkin ya buat temen-temen hanya sepuluh nyambung dari pertanyaan sebelumnya gitu pesan untuk temen-temen YPMK yang selama ini masih menutup diri takut gitu ya untuk keluar rumah takut di stigma gitu ya takut mungkin aja di apa namanya perbincangan tetangga-tetangga dan sebagainya gitu sampai harus apa namanya bahkan untuk bermedia sosial aja harus pakai efek akun dan lain sebagainya gitu akun-akun anonim kayak gitu ya itu gimana Kang biar biar teman-teman bisa lebih apa ya lebih leluasa terutama mungkin untuk mencari informasi gitu minimal itulah Hai jadi kalau menurut saya ketika kita menutup diri itu berlaku yang sangat konyol kamu saya mau sampai kapan batang kita menutup diri gitu padahal kita butuh-butuh apa namanya tuh ya butuh bersosialisasi gitu makanya kalau misalnya batang kita menutup diri sebenarnya akhirnya ibat nama akan memperpuruk keadaan diri kita sendiri gitu kan makanya perlu terbuka gitu mau sampai kapan batang kita menutupi gitu karena karena kalau misalnya ibat nama kita selalu menutupi gitu hati kita tuh ya pasti batang akan mengganjal terus gitu jadi beban gitu akhirnya timbulnya stres ketika ibat nama stres bisa menimbulkan reaksi gitu akhirnya bisa memperpuruk keadaan diri kita sendiri gitu makanya dibuang jauh-jauh itu cuek aja mungkin ketika punya kekhawatiran itu manusiawi takutnya ketika masyarakat mengetahui tapi akhirnya saya akan dibully atau misalnya ketika masyarakat mengetahui takut nanti di asingkan dan di lain-lain itu kan baru asumsi karena kita belum belum nyoba gitu makanya perlu dicoba gitu kalau misalnya ada rasiko itu wajar gitu ketika rasiko ya kita hadapin gitu sebenarnya ibat nama banyak kan ibat nama temen-temen ibat nama yang awalnya sembunyikan gitu saya punya ibat nama salah satu ibat nama dulu temen dulu dia sampai sempat mau bunuh diri gitu tapi ketika ibat nama saya dorong untuk mau keluar dan mau mengakui mau menjelaskan ke masyarakat buktinya ibat nama akhirnya ibat nama dia apa namanya itu diterima tuh dari masyarakat ya bahkan sekarang menjadi guru gitu kan jadi guru jadi guru gitu yang teman-teman dampingan FKDC yang menjadi guru ada ibat nama empat ya salah satunya ibat nama Sikuma Edi jadi guru SMA Rusdin itu juga ibat nama jadi guru SLB terus ada yang perempuan itu ibu siapa loh Sainah itu guru Pak Ud gitu banyak gitu sebenarnya terus ada juga ada contoh-contoh baik contoh-contoh baik itu ketika ibat nama kita mau buka diri gitu Oke soal kursatu saya juga punya cerita Kang jadi waktu SD SMP itu saya punya guru ngaji Ustadz beliau itu juga PPMK bahkan sudah sampai apa istrinya impairment gitu ya sudah sampai tahap menjadi disabilitas gitu ya di Musola tempat saya mengaji itu benar-benar jadi apa ya kayak jemaah-jemaah itu menghindari gitu loh kan padahal dia Ustadz ngajar-ngaji disitu gitu ya sampai saat kan gini kalau di Musola selesai sholat itu kan ada sesi dimana kita salam-salaman itu Kang ya ampun orang-orang melewati Pak Ustadz saya ketika pas salaman itu itu apakah enggak aduh saya agak terharu gitu itu apa enggak maksudnya enggak enggak miris gitu ya di banyak orang berjejer gitu kan satu-satu jalan itu dilewatin Kang sama orang-orang itu di Musola itu yang buat saya sampai sekarang itu masih masih membekas gitu ya meskipun udah berapa tahun lamanya kayak gitu dan beliau sudah udah apa namanya almarhum gitu ya lama gitu pas saya SMA beliau udah wafat Nah ini juga yang jadi interes saya sih gitu ya untuk merespon terutama pesan dari teman-teman di YouTube gitu ya untuk ada yang ada yang bertanya ada yang banyak bertanya soal informasi terkait dengan Pusta gitu ya dan meminta untuk solider mencari tahu lebih lanjut ini saya usahakan dan akhirnya bisa ketemu dengan kamu jip dan mungkin besok juga kita akan nyoba buat dengan teman-teman yang sudah bisa menerima diri sendiri ya Kang dan bisa speak up gitu nah lanjut Kang ini sebelum kita akhiri gitu ya jadi kira-kira apa namanya ada nggak sih tempat atau media informasi yang selama ini getol kemudian banyak yang jadi rujukan yang bisa dirujuk oleh teman-teman OIPMK gitu ya untuk ya tanya-tanya banyak hal gitu terkait dengan OIPMK kayak gitu ya terkait dengan Pusta gitu ya sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Andi saya izin menanggapi pertama yang tadi pengalaman Mas Andi ya ada seorang Kiai tidak mau disalamin gitu ya kalau menurut saya itu emang karena pengetahuan ya jadi saya menganggapnya wajar gitu karena pengetahuan masyarakatnya mungkin pengetahuan pengalaman tingkat kaya kustanya masih kurang yang tingkatkan gitu kan tapi perlu diketahui kan jelas kalau kusta itu sebenarnya bisa menular emang menular gitu tapi tidak gampang menular kenapa ibadah tidak gampang menular karena saya ikubasinya kan lama gitu kan saya itu salaman Kang sama Pak Ustadz tiap hari lho dan saya sekarang enggak papa ya iya berarti kan ibadah masuk tidak seburuk yang kita bayangkan terlukan itu satu itu karena saya juga kan ibadah mudah lama ibadah mendampingi teman-teman gitu kan tapi buktinya saya juga tidak terkena gitu kan dulu di Kabupaten Cirebon itu penyumbang penyumbang angka kusta terbesar Cirebon Jawa Barat Jawa Barat Alhamdulillah sekarang urutan 29 itu berarti karena FKDC itu kan udah turun gitu ya bukan FKDC itu peran semua semua baik dinas kesehatan baik masyarakat gitu karena masyarakatnya lebih terbuka yang tidak membeda-bedakan akhirnya itu angka kusta turun karena ibadah mah yang terkena kusta akhirnya nggak takut dijauhi dia mau berobat akhirnya kan tidak bisa bisa mengeluarkan ke orang lain gitu nah terkait yang pertanyaan Mas Andi ibadah media apa gitu ya sebenarnya akan di media-media sosial banyak ada ibadah kayak semacam Facebook forum diskusi kusta kalau nggak salah ya ada ya itu apa dari kan forum diskusi kusta-kusta di Facebook di Facebook juga ada atau misalnya bisa bisa tanya-tanya ke Facebook FKDC atau IG FKDC juga bisa ya bisa atau misalnya bisa bertanya ke website LNLR ya ngedrland reprosi gitu kan itu bisa ibadah pesan dia lebih tahu lebih lebih memahami berat terkait cara penularan baik ibadah dampak dari pusat apa sih gitu itu bisa tanya-tanya ke mereka ada untuk link-linknya mungkin saya taruh di deskripsi ya tadi NLR kemudian Facebooknya FKDC semada di Facebook ada forum apa forum komunikasi komunikasi ya forum kusta kalau nggak salah ya tapi ada sih ada nah itu buat jadi buat teman-teman yang kemarin tanya di konten YouTube gitu ya bisa coba untuk mengunjungi beberapa link nanti saya taruh di deskripsi Oke siap Oke Kang Mujib terakhir ya Kang kira-kira pesan apa nih dari Kang Mujib untuk dua hal yang pertama untuk teman-teman OYPMK yang kedua masyarakat yang berada di sekeliling atau di lingkungan OYPMK untuk teman-teman OYPMK nggak usah takut nggak boleh ibadah nama tidak usah ibadah menutup diri gitu kan karena ketika ibadah nama kita menutup diri ibadah nama itu bisa memperpuru keadaan tapi ketika ibadah nama kita mau terbuka itu sebenarnya solusi terbaik gitu supaya ibadah nama kita juga enggak ada beban dan akhirnya masyarakat tahu bahwa kusta itu tidak seburuk yang ada di benak kita gedeban terus untuk masyarakat kasarnya ya harus jangan membedakan ibadah teman-teman yang pernah mengalami kusta gitu karena mereka juga punya hak yang sama gitu ketika misalnya terjadi pada keluarga kita dan diperlakukan seperti itu apa yang muncul di benak kita makanya sebelum ibadah nama mengucilkan orang lain kita harus merabah diri itu anak betul gimana kalau terjadi di diri kita gitu justru orang-orang yang yang sedang terkena musibah itu perlu dilangkul bukan malah dijauhi makanya saya berharap setelah apa masyarakat tiba-tiba jangan sekali-kali ibadah mengucilkan teman-teman yang pernah mengalami kusta karena mereka juga punya hak yang yang sama seperti kita kita semua Nah itu makanya kan pertanyaan saya di awal itu tadi ya Apakah memungkinkan kita tertulat terpapar kusta itu ya karena saya itu greget sama teman-teman yang di konten YouTube yang tanya harus blokir inilah blokir itulah itu oke terima kasih Kang Ujib untuk waktu waktu yang sudah diberikan kita mungkin lain waktu akan ngobrol-ngobrol dengan isu kusta lagi ataupun dengan isu disabilitas ya siap-siap trip sama-sama terima kalau misalnya ini banyak sih bahkan teman-teman yang udah percaya diri dari bahkan ibadah sama dia sudah bisa memperdayakan masyarakat ya oke kalau contohnya ibadah sama semacam ada ibadah sama dia produksi sebuah makanan dia juga bisa memperdayakan masyarakat sekitar gitu bahkan omsetnya juga udah luar biasa gitu bahkan kemarin dan dia mendapatkan perhatian dari Kementerian KKP ya terus ada juga ibadah nama dari teman-teman yang apa namanya itu dulu mungkin stigma ya ambil air ke rumah warga juga tidak boleh gitu akhirnya sekarang buat nama justru itu masyarakat di sekitarnya dia apa namanya itu diberdayakan sama orang yang pernah mengalami kusta itu juga banyak bisa ada disuruh banyak jadi teman-teman komen kalau seumpama saya harus kecerbon dan bikin konten soal kusta ke tadi ya teman-teman yang sudah bisa speak up terkait dengan isu kusta itu dulu teman-teman nanti podcast panjangan jadi lain waktu akan kita sambung lagi mudah-mudahan informasinya bermanfaat untuk teman-teman sekali lagi terima kasih untuk Kang Mujib sama-sama perjalanan semoga lancar kecerbon sampai jumpa di lain waktu salam inklusi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati